Intro Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda Channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Suyanto.id Nah kali ini kita berada di episode 6 Dengan narasumber, dengan pembicara kita yang luar biasa Yaitu Bapak Sekjen PGRI Selalu berpihak pada guru, menyuarakan guru Ikuti para guru untuk menyimak Youtube ini Agar Anda memiliki informasi terkini Terkait dengan profesionalisme dan atau apa saja yang terkait dengan guru Nah kali ini ketika video ini sampai ke Anda Ini adalah tentu berkat sentuhan kreatif editor channel kita Mas Heri Teguh Yono MPD Beliau juga guru Guru DSMP Negeri 2 Karanganyar Di Kabupaten Ngawi Apa tema kita? Tema kita membicarakan Mengapa tunjangan profesi guru terlambat? Ini karena membuat para guru Ya sedikit bimbang Kalau tidak ingin mengatakan pesah Nah kita sampai dulu Menara sebar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah dudung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah apa kabar Pak Dudung? Lama sudah kita tidak bertemu Alhamdulillah baik Roh biasa Kita Terus Berkhidmat untuk guru Belajar sepanjang hayat Itu PGRI ingin terus melayani para guru Masalah-masalah guru Kemudian Persoalan-persoalan pendidikan Bahkan Sekarang yang sedang merebat Biaya kuliah mahal Kemudian Disangkannya bahwa Study tour itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan Dan seterusnya Ini yang bicara itu kotokok pendidikan Padahal kan kalau kita bahas satu per satu Itu semuanya Berdampak kepada proses pendidikan Dan tujuan pendidikan nasional Begitu Prof ya? Seolah-olah kita itu tidak punya Apa roadmap pendidikan Sehingga Yang dilakukan adalah Merespon Mereaksi terhadap fenomena Yang itu sebetulnya Banyak kasus ya Misalkan Study tour Karena kasus tertentu Ada yang naik pesawat Ada yang ini Lalu ditiadakan Ada kecelakaan Ditiadakan Itu kan sebetulnya Ibarat Mau mengusir tikus Dilumpung-lumpungnya Dibakar Kan begitu Itu yang mungkin harus kita Sampaikan pemikiran Bahwa di sekolah itu ada inter Ada ko Ada ekstra Ada habituasi Semuanya itu adalah untuk menunjang Bagaimana Peserta didik Meningkat kompetensi akademis Dan meningkat non-akademis Dan Pengembangan karakter itu Prof Dan tema hari ini apa Prof? Ya dan Oke Pak Duduk Itu nanti kita simpen aja Pak Duduk Soal study tour Kita simpen Tapi sekarang yang paling urgen Saya kira Mempersoalkan Mendiskusikan Kenapa sih Tunjangan para guru kita itu terlambat Padahal itu kan Sebuah Tunjangan untuk profesi Kira-kira apa Pak Duduk? Apa usulan itu Pak Duduk? Kepada pemerintah PGRI Akhir-akhir bulan April Banyak menerima pengaduan Prof Bahwa di daerah saya Sertifikasi belum cair Ternyata tidak hanya satu titik Provinsi Kabupaten Kota Di beberapa Bahkan mungkin hampir Semua Kabupaten Kota dan Provinsi Belum dicairkan sertifikasi Saya juga belum begitu dapat data yang jelas Tapi beberapa Pengurus PGRI Mempertanyakan Dan di grup-grup nasional Mempertanyakan Kapan kah Tunjangan profesi guru Bisa dicairkan Karena begini Saya merasakan Sebagai seorang guru Bahwa Hanya dari tunjangan profesi Mereka bisa menyakolahkan anaknya Mereka tidak bisa Apa namanya Guru-guru tidak Tidak apa namanya Menggunakan uang itu Untuk apa-apa Tapi untuk bayar Uang kuliah Bahkan bisa jadi Untuk nyicil rumah Untuk nyicil kuliahnya Dan seterusnya Sekarang uang sertifikasi Mereka pasti berteriak Nah ini pun salah satu layanan Bahwa Di undang-undang guru dan dosen Pemerintah wajib Ketika guru sudah mendapatkan Sertifikat pendidik Wajib Membayar Satu kali Tunjangan Dari sama dengan Gaji Nah Ini Kewajiban dari pemerintah Persoalan hari ini Bahwa memang Pemerintah sedang Kesulitan Dan seterusnya Harusnya segera Memberikan penjelasan Kepada para guru Kami sudah mencoba Mempertanyakan Prop Ke Dirjen GTK Ses dirjennya Komunikasinya Sudah kami sampaikan Keluhan-keluhan dari guru Bahwa Uang dari pusat Sudah dikirim Ke daerah Itu satu Nah Tinggal nanti Kami PGRI Memberikan Masukan kepada Pengurus Provinsi Kabupaten Kota Tolong dikawal Benarkah Uang sudah Masuk ke Daerah Nah ini Jadi persoalan juga Karena Ketika dikomunikasikan Dengan orang-orang daerah Uang belum Cair Dan belum Turun Nah Bapak Ibu sekalian Setelah uang Masuk ke daerah Yang harus dikawal oleh Para pengurus PGRI Para guru Adalah Bagaimana Sudahkah Guru-guru Mendapatkan Yang disebut SKTP Surat Apa namanya Surat Keputusan Untuk Mendapatkan Sertifikasi Nah kalau itu Sudah Ibu-ibu Sudah di Data Dapodik Sudah mendapatkan SKTP Berarti Ibu-ibu Sudah tinggal Menunggu cair Kalau uangnya Ada Jadi SKTP itu adalah Surat keputusan Tunjangan Profesi From Nanti Berdasarkan itu Daerah Melalui dinas pendidikan Ke BPKAD Itu Akan muncul Nanti dari Pak Wali Kota Surat yang disebut Surat Perintah Membayar Nah kalau SPM Itu Insya Allah Guru-guru akan Tersenyum Segera Tapi belum Kalau belum di daerah Kabupaten Provinsinya Belum ada SPM Guru-guru masih Agak Berpikir ulang Bagaimana Buat bayaran Sebentar lagi Terus ada Isu lagi Bahwa gaji Ketiga belas Belum bisa dibayar Nah ini Persoalan pelayanan Bagaimana Pemerintah Memuliakan Memartabatkan Mensejahterkan Memprofesionakan Dan melindungi Para guru Sususnya Dalam melaksanakan Tugas Terkait program Bagaimana Eki Nerja Guru-guru Terus Di Di apa namanya Terus Dipersulit Dengan melalui Aktifasi PMM Terus Buat Bagaimana Mereka Melihat PMM Bagaimana Mereka Buat Tayangan Di PMM Tetapi Bagaimana Hal yang Harus Dipenuhi Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen Masih Belum Terpenuhi Ada Undang-undangnya Saja Begini Apalagi Kalau Undang-undangnya Tidak ada Akan diganti Dengan teknik Salari Yang lebih Katanya Nah ini Nanti kita Diskusi Kedepan Jadi Repisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Salah Satunya Adalah Menghilangkan Terkait Tunjangan Profesi Guru Katanya Akan dirubah Dengan Model Penggajian Yang Lebih Tinggi Dan Lebih Sejahtera Ada Undang-undangnya Saja Begini Apalagi Belum Tertulis Di undang-undang Yang Sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Ini Persoalan Jadi kami PGRI Ingin Terus Apa Namanya Memberikan Advokasi Mendorong Kepada Pemerintah Ayo Pemerintah Pusat Kalau memang Sudah Cair Sampaikan Kepada Publik Bahwa Uang Yang Ditransfer Itu Sudah Ditransfer Itu yang Pertama Yang kedua Ayo Pemerintah Daerah Bergeliat Kalau 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 Uang Sudah Cair Segera Munculkan Surat Perintah Membayar Sehingga Ada kabar Baik Dari para Guru-guru Kami Berharap Segera Pencairan Dana Sertifikasi Ini Menjadi Hal Yang Ditunggu-tunggu Repala Guru Di seluruh Tanah Air Kami Berdoa Mudah-mudahan Akan Indah Pada Waktunya Mudah-mudahan Saya Siakin Ini Pasti Cair Tapi Nunggu Cairnya Kapan Nah Ini Yang Belum Tahu Pro Jangan-jangan Akan Dibayar Tidak Rupiah Pak Pak Yen Kali Yen 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 Oral Lali Kalau Ini Enggak Prop Sebetulnya Ini Sudah Disiapkan Melalui APBN Karena Sudah Rutin Prop Tinggal Bagaimana Mekanisme Yang Sudah Dibangun Oleh Kementerian Ristrik Bahwa Bulan Ini Pendataan Bulan Ini Bulan Berikutnya Adalah Pencairan Ke Daerah Pembayaran Ini Sudah Ada Tahap Nah Ya itulah Dia Selis Dispute Apa Bertengkar Dari Pemerintah Pusat Dan Daerah Selalu Muncul Ketika Harus Membayar Sesuatu Misalkan Formasi P3 Kata Kata Daerah Ini Urusannya Orang Pusat Kata Orang Pusat Ini Yang Menentukannya Orang Daerah Jadi Kasian Teman-teman Guru Selalu Inilah Dampak Dari Sebuah Otonomi Ada Otonomi Yang Tidak Utuh Diberikan Kepada Daerah Sehingga Antara Daerah Dan Pusat Kadang-kadang Ada Saja Miskomunikasi Bukan Miskomunikasi Lagi Apa ya Saling Melempar Persoalan Jadi Tidak Segera Mencoba Menyelesaikan Masalah Padahal Sebetulnya Teori Dan Kajian Birokrasi Apa Namanya Bagaimana Tahapan Yang Dilalui Oleh Birokrasi Melayani Prof Itu Yang Pertama Yang Kedua Menurut Siapa Mac Weber Bagaimana Tahapan Birokrasi Itu Dibuat Simple Prof Ya Kalau Punya Angen-angan Kenapa Tunjangan-tunjangan Itu Dari pusat Tidak Langsung Saja Diteransfer Ke Regenenguru Karena Dulu Kan Bos Itu Juga Bisa Mengalami Perubahan Ketika saya di kementerian Dulunya kan Bos itu Dikasihkan Ke Dinas-dinas Sehingga Banyak Meja yang harus Didatangi Akhirnya kan Diubah menjadi Langsung Kepada sekolah Nyatanya bisa Tapi itu Saya kira Memang perlu Effort Perlu Apa Keikhlasan Untuk melayani Itu tadi Pak Dudung Ya Ini dia Prof Jadi memang Kadang-kadang Sesuatu Yang bisa Simple Dibuat Sulit Sesuatu Yang bisa Mudah Dibuat Jadi Panjang Inilah Mungkin Tradisi Yang harus Segera Kita hilangkan Bahwa Hal yang Penting Adalah Bagaimana Barang Itu Kesejahteraan Itu Segera Sampai Kepada Para guru Karena Menurut Impo Menurut Impo Dosen Bisa Perbulan Kenapa guru Tidak Bisa Terbulan Ya Nanti Kalau ditanya Begitu Alasannya Juga Bisa Saja Pak Dudung Karena dosen Jumlah sedikit Kan Gitu Pokoknya Tidak Kurang Alasan Jadi Ada Saja Saya kira Mudah-mudahan Pak Dudung Bicara Bincang-bincang Kita Ini Adalah Bisa Membelikan Masukan Dan Juga Kita Bisa Menjadi Penyambung Lidah Antara Guru Dan Stakeholder Lain Termasuk Pemerintah Terhadap Hak-hak Dan Kewajiban Guru Itu Oleh Karena Itu Pak Dudung Kita Selalu Berdiskusi Untuk Kemaslahatan Guru Kita Sudah Berapa Lama Ini Pertanyaan Terakhir Sudah Berapa Lama Mereka Enggak Menerima Tunjangan Profesi Dari Guru Guru Sudah Lima Bulan Berarti Mau Masuk Ke Bulan Ke Enam Ini Kan Bulan Mei Sudah Akhir Sudah Tanggal 22 Ini Berarti Sebentar Lagi Seminggu Lagi Bulan Ke Enam Biasanya Itu Di Bulan Kedua Atau Di Bulan Ketiga Itu Sudah Cair Tunjangan Triwulan Pertama Ini Triwulan Pertama Harusnya Bulan Maret Itu Cair Oke Karena Masih Ngurusin Terkait Dengan Aturan Terkait Dengan Proses Pembayaran Masih Proses Ini Biasanya Di awal Tahun Agak Lambat Kita Kita Maklumi Maret Belum Keluar Tidak Masalah April Belum Keluar Tidak Masalah Ini May Sampai Sekarang Belum Cair Mudah Mudahan Kita Dengan Adanya Komunikasi Ini Dan Nanti Kita Kirim Ke Ses Dirjen Untuk Ayo Segera Pola Pola Ini Selesaikan Kalau Memang Sudah Cair Umumkan Ke Publik Bahwa Apa Namanya Transfer Dari Pusat Sudah Masuk Ke Kabupaten Kota Dan Provinsi Nah Nanti Kita Tinggal Meminta Keterangan Dari Provinsi Dan Kabupaten Kota Kami Sudah Menerima Tinggal Menunggu Proses SKTP Dan Proses SPM Nah Kan Jelas Guru-guru Tidak Kapan Ini Menunggu Sementara Mereka Akan Segera Membayar Uang Kuliah Anaknya Akan Segera Harus Membayar Kebutuhan Kebutuhan Yang Lain Dan Tentunya Ya Kami Juga Berharap Dari PGRI Mudah-mudahan Uang Yang Sudah Diterima Dari Tunjangan Profesi Ini Sebagian Untuk Bagaimana Meningkatkan Kompetensi Para guru Sehingga Guru-guru Kita Menjadi Lebih Profesional Lebih Bergaya Lebih Baik Dan Lebih Terhormat Lebih Mulia Dan Lebih Bermartabat Tentunya Sehingga Perlindungan Buat Dirinya Bisa Terwujud Dengan Pola-pola Kesejahteraan Yang Diterima Oleh Para guru Di seluruh tanah air Kami mengucapkan Terima kasih Pada para guru Di seluruh tanah air Yang sudah Begitu Berdedikasi Untuk bangsa Dan negara Memujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Menyiapkan Generasi Mas Di tahun 2045 Begitu Prof Ya Baiklah Pak Dudung Terima kasih Begitulah para guru Ikuti kita Channel ini Channel Penyambung lidah Antara guru Dan Pemerintah Melalui Seksen PB PGRI Jangan lupa Klik subscribe Bagikan Video ini Kepada Rekan-Rekan Guru Supaya Memiliki Kesadaran Bahwa Mereka Adalah Bekerja Profesional Bukan Honorer Yang selalu Dibayar Rapelan Baiklah Pak Dudung Terima kasih Kita Akan ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh